Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dengan memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk penyataanmu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkatmu dan terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firmanmu. Kiranya roh kutusmu memampukan kami agar kami mampu membaca dengan fokus, mendengarkan dengan fokus sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Tema rendungan hari ini adalah Anda Orang Penting. Dan Alkitab yang akan kita baca terambil dari 1 Tawari 22 ayat 2 hingga pasal yang ke-27. 1 Tawari 22 Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak terimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan dan termahsyur di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, Anakku, aku sendiri bermaksud tidak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan perangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada jamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan dialah yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau. Sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan alamu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya, Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel. Supaya engkau memelihara taurat Tuhan alamu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu seratus ribu talenta emas dan sejuta talenta perak dan sangat banyak rembaga dan besi. Sehingga beratnya tidak tertimbang. Jika aku telah menyediakan kayu dan batu. Tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagipula, engkau mempunyai sangat banyak pekerja. Yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu dan orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, lembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomu anaknya. Katanya, Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku sehingga negeri ini takluk kehadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah supaya taput perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomu menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas dan jumlah orang-orang mereka. dihitung satu demi satu. Ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini, 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam perombongan menurut anak-anak Lewi, Teknik Gerson, Kehat, dan Merare. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Setam, dan Yuel, tiga orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Hasiel, dan Haran, tiga orang. Orang-orang inilah akan menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahad, Zizah, Yeus, dan Beria. Itulah anak-anak Simei empat orang. Yahad ialah kepala dan Zizah orang kedua. Tetapi Yeus dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Yehad ialah Amram, Yisar, Hebron, dan Uziel empat orang. Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang Maha Kudus. Dia dan keturunannya sampai selama-lamanya untuk membekar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani dia dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa, Abdi Allah itu, digolongkan kepala suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rehabia, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak Yisar ialah Selomit, seorang kepala. Anak Hebron ialah Yeriah, seorang kepala. Amaria anak yang kedua, Yahasiel anak yang ketiga, dan Yekameam anak yang keempat. Anak-anak Usiel ialah Mika, seorang kepala, dan Yisia anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eliasar dan Gis. Ketika Eliasar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak Gis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yiremod, tiga orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Kepala-kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat, seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, yang berumur 20 tahun atau lebih, mereka lah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan ala Israel telah mengharuniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian, tidak usah lagi orang Lewi mengangkat paed suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik, dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyadikan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak berlaki, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya, mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu patang. Dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan, pada hari-hari sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eliasar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak lagi-lagi. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eliasar dan Itamar. Daud, bersama-sama Sadok dari Bani Eliasar dan Ahimelek dari Bani Itamar, membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penelenggaran ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eliasar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu, orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. untuk Bani Eliasar 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab, ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eliasar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netanel, panitra itu seorang lewi menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar Iman Sadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eliasar dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yuyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Malkiah, yang keenam kepada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang kesepuluh pada Sekanya, yang kesebelas pada Eliasib, yang kedua belas pada Yakim, yang ketiga belas pada Hupa, yang keempat belas pada Yesebeab, yang kelima belas pada Bilga, yang keenam belas pada Imer, yang ketujuh belas pada Hesir, yang kedelapan belas pada Habises, yang kesembilan belas pada Petahya, yang kedua puluh pada Yeskel, yang kedua puluh satu pada Yakin, yang kedua puluh dua pada Gamul, yang kedua puluh tiga pada Delaya, yang kedua puluh empat pada Maasia. Itulah jabatan mereka dalam penyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, Bapak leluhur mereka, seperti yang diberintahkan kepadanya oleh Tuhan ala Israel. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amram, ialah Subael, dari anak-anak Subael, ialah Yehdea, dari anak-anak Rehabia, ialah Yisia, seorang kepala, dari orang Yisar, ialah Selomot, dari anak-anak Selomot, ialah Yahad, anak-anak Yebron, ialah Yeria, seorang kepala, Amaria, anak yang kedua, Yahasi, ialah anak yang ketiga, dan Yekamiam, anak yang keempat. Anak Usiel, ialah Mika, dari anak-anak Mika, ialah Samir, saudara Mika, ialah Yisia, dari anak-anak Yisia, ialah Zakaria, keturunan Merari, ialah Mahli, dan Musi, juga anak-anak Yahasiya, anaknya. Keturunan Merari, dari pihak Yahasiya, anaknya, ialah Syoham, Zakur, dan Hibri. Dari Mahli, ialah Eliasar, dia ini tidak mempunyai anak. Dari Kis, anak Kis, yakni Yerahmel, anak-anak Musi, ialah Mahli, Eder, dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud, di depan Jadok, Ahimelek, dan para kepala puak, para iman, dan orang Lewi. Dalam hal ini, seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Selanjutnya, untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan jeracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf, ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk Raja. Dari Yedutun, ialah anak-anak Yedutun. Gedalia, Seri, Yesaya, Simai, Hasabia, dan Matika, enam orang, di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman, ialah anak-anak Heman, Bugiah, Matanya, Usiel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Kidalti, Romamti Eser, Yusbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasyot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat Raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tandu kekuatannya. sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibedah di rumah Allah dengan petunjuk Raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf. Undian yang kedua pada Gedalia, dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya 12 orang. Undian yang ketiga pada Sakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keempat pada Yisri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keenam pada Bukiah, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yisarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kedelapan pada Yisaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kesepuluh pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kesebelas pada Asarel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kedua belas pada Hasabia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang Undian yang ketiga belas pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang Undian yang keempat belas pada Matika, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang Undian yang kelima belas pada Yiremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang Undian yang keenam belas pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang Kemudian yang ke-17 pada Yusbe Kasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang Kemudian yang ke-18 pada Haneni, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang Kemudian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang Kemudian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang Undian yang ke-23 pada Mahasyod, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang Undian yang ke-24 pada Rumah Mti Eser, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang Tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Korah ialah Meselimia bin Kore dari keturunan Epiasaf. Meselimia mempunyai anak-anak yakni Sakariyah, anak sulung, Yediyael, anak yang kedua, Sebajah, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat, Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elioenai, anak yang ketujuh, Obed Edom mempunyai anak-anak yakni Semayah, anak sulung, Yosabat, anak yang kedua, Yowah, anak yang ketiga, Sakar, anak yang keempat, Netanel, anak yang kelima, Amiel, anak yang keenam, Isakar, anak yang ketujuh, dan Peuletai, anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semayah, anak Obed Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berkasa. Anak-anak Semayah ialah Otni, Rafael, Obed, dan Elzabat, serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semagia, orang-orang gagah berkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah berkasa, takap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Dan Meselimiah mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah berkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak yakni Simri, orang kepala. Sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkiah anak yang kedua, Tebali anak yang ketiga, dan Sakari anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu, yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang, mereka membuang undi. Menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemnya. Selanjutnya, mereka membuang undi bagi Sakaria, anaknya, seorang penasihat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed Edom, ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya, gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Usa, ialah pintu barat, beserta pintu gerbang, Sya Leket, Jalan Raya Tanjakan. Penjaga yang satu, ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur, ada enam orang setiap hari. Di sebelah utara, ada empat orang setiap hari. Di sebelah selatan, ada empat orang setiap hari. Tetapi pada gudang perlengkapan, selalu ada dua orang. Pada parbar, di sebelah barat, empat orang di Jalan Raya, dan dua orang pada parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaraan rumah Allah, dan yang mengawasi perbendaraan barang-barang kutus, Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel, yakni Setam dan Joel, saudaranya, mengawasi perbendaraan rumah Tuhan. Dari orang Amram, orang Yisar, orang Hebron, dan orang Usiel, adalah Sebuel bin Gerson bin Musa, yang menjadi kepala perbendaraan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer, ialah Rehabiah, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabiah, dan Yoram, anak Yesaya, dan Sikri, anak Yoram, dan Selomit, anak Sikri. Selomit ini, berserta sanak saudaranya, mengawasi perbendaraan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus dan para panglima. Mereka telah mengutuskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yuwab, anak Seruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yisar adalah Genanya beserta anak-anaknya yang diserai tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron, adalah Hasabiah beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya yang diserai urusan pemerintahan Israel di sebelah barat, sungai Yordan, dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk Raja. Dari orang Hebron, ialah Yeria yang menjadi kepala tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan buaknya, dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud, diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, dia, Sergilead. Anak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala buak, ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud, mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasyeh yang setengah itu, dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk Raja. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu, dan pasukan seratus, dan para pengatur yang melayani Raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama, ialah Yasobam, Bin Sabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres, dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua, ialah Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang, ialah Miklod. Panglima yang ketiga, untuk bulan yang ketiga, ialah Binaya, anak imam kepala Yuyadah, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Binaya ini adalah seorang dari ketiga puluh palawan dan mengepalai ketiga puluh orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan, rombongannya ialah Amisabat anaknya. Yang keempat, untuk bulan yang keempat, ialah Asael, Saudara Yuwab. Kemudian ia digandikan oleh Sibajah, anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima, untuk bulan yang kelima, ialah Samhud, orang Yisrah, panglima itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam, untuk bulan yang keenam, ialah Ira, anak Ikes, orang Tekoa, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh, untuk bulan yang ketujuh, ialah Heles, orang Peloni, dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan, untuk bulan yang kedelapan, ialah Sibkai, orang Husa, dari orang Serah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan, untuk bulan yang kesembilan, ialah Apieser, orang Anatot itu, dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesepuluh, untuk bulan yang kesepuluh, ialah Maharai, orang Netova, dari orang Serah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesebelas, untuk bulan yang kesebelas, ialah Benayah, orang Piraton, dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedua belas, untuk bulan yang kedua belas, ialah Heldai, orang Netova itu, keturunan Otniel. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel, untuk orang Ruben, ialah Eliezer bin Sikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon, ialah Sefaka bin Maaka. Untuk suku Lewi, ialah Hasabia bin Kemuel. Untuk keturunan Harun, ialah Sadok. Untuk suku Yehuda, ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar, ialah Omri bin Mikael. Untuk suku Sebulun, ialah Yismaya bin Obaja. Untuk suku Naftali, ialah Yerimot bin Asriel. Untuk Bani Efraim, ialah Hosea bin Asasya. Untuk setengah suku Manasya, ialah Yuel bin Betaya. Untuk setengah suku Manasya, yang dikelihat, ialah Yido bin Zakaria. Untuk suku Penyamin, ialah Yasiel bin Abner. Untuk suku Dan, ialah Asarael bin Yeruham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah. Sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab, anak Zeruiah, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya. Sebab oleh karena hal itu, orang Israel tertimpa muka. Dengan demikian, jumlah mereka tidak dipukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan Raja, ialah Asmawet bin Adiel. Dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lubu, ialah Yonatan bin Usia. Yang mengawasi para pekerja di ladang, yang harus mengusahakan tanah, ialah Esri bin Keluk. Yang mengawasi kebun-kebun anggur, ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur, untuk persediaan anggur, ialah Zabdi, orang Sifmi. Yang mengawasi pohon-pohon saitun, dan pohon-pohon arah di daerah bukit, ialah Ba'al Hanan, orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak, ialah Yuas. Yang mengawasi lembu sapi, yang digembalakan di tanah Saron, ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah, ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta, ialah Opil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai bedina, ialah Yehdea, orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba, ialah Yesis, orang Hagri. Mereka ini sekalian, ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni, membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian, ialah Yoyada bin Binaya dan Apiatar. Panglima Raja, ialah Yuwab. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Pernahkah saudara mendengar, anak-anak kecil di sekolah minggu mengatakan, inilah gereja, inilah menaranya. Bukalah pintunya dan lihat orang di dalamnya. Hal ini adalah pelajaran yang sangat sederhana. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi orang-orangnya. Orang yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, baik yang tua, yang muda, anak-anak, orang tua atau lansia, lajang, dan juga anak-anak muda. Walaupun saudara mendengar tentang pentingnya saudara bagi gereja, anak-anak muda juga memainkan peranan penting bagi gereja. Inilah gereja, inilah menaranya. Bukalah pintunya dan lihatlah anak muda ada di dalam situ. Apakah saudara merasa bahwa saudara adalah bagian penting dari gereja? Apakah saudara menggunakan karunia, talenta, dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk melayani orang lain? Raja Daud menyadari pentingnya setiap orang di dalam pelayanan. Jadi ia mengumpulkan lebih dari 38 ribu orang dan menugaskan mereka dengan berbagai macam tugas. Beberapa orang melakukan pengawasan di dalam rumah Tuhan, sementara yang lain adalah sebagai pegawai, hakim, penunggu pintu, gerbang, dan musisi. Lihatlah bagian ini dan nama-nama orangnya. Mereka semua orang awam sama seperti saudara yang melayani umat Tuhan. Saudara memainkan peranan penting dalam pekerjaan Tuhan. Gereja memerlukan saudara. Anak muda adalah gereja di masa depan, kata orang. Pernyataan itu bagus, namun tidak seluruhnya ya. Memang saudara adalah gereja di masa depan, tetapi saudara juga adalah gereja di masa kini. Terlibatlah dalam pelayanan di gereja. Melayani sebagai guru sekolah minggu, aktif dalam berbagai kegiatan pelayanan musik, menyanyi di dalam paduan suara, atau menjenguk anggota gereja yang sedang sakit, atau mereka yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Tuhan memerlukan anak-anak muda di gereja. Tuhan memerlukan saudara. Mari kita berdoa. Bapak di surga, malam hari ini kami kembali diingatkan bahwa setiap kami adalah penting berharga di mata Tuhan. Baik kami yang tua maupun yang muda, kami penting di mata Tuhan. Dan Tuhan mengharapkan kami untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Mampukan kami baik yang tua maupun yang muda, yang masih belia maupun yang sudah lansia, selagi kesempatan itu ada, dan tenaga serta tubuh kami masih dapat melayani Tuhan. Mampukan kami untuk melayani Tuhan di bidang-bidang yang sudah Tuhan tunjukkan, Tuhan percayakan pada kami. Mampukan kami untuk terus setia melayani Tuhan di gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat memikirkan untuk ambil bagian di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.